Hampir sebulan penuh Ajang Pesta Kesenian Bali PKB ke-45 diisi dengan berbagai pagelaran, pameran, serta parade seni. Kali ini bertempat di kalangan Angsoka, masyarakat yang datang disuguhkan reka sadana atau pergelaran Genggong Gaya Batuan dari Sanggar Tabuh Genggong Kutus, Banjar Pekandelan, Desa Batuan Sukawati Gianyar. Pergelaran ini disambut antusias oleh para pengunjung yang menyaksikan. Sehari sebelum pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-45 resmi ditutup, berbagai pergelaran seni terus disuguhkan untuk masyarakat yang berkunjung ke area Taman Budaya Art Center dan Pasar. Hari ini bertempat di kalangan Angsoka, pengunjung disuguhkan reka sadana atau pergelaran Genggong Gaya Batuan dari Sanggar Tabuh Genggong Kutus, Banjar Pekandelan, Desa Batuan Sukawati Gianyar. Nyoman Suide selaku penggagas dan ketua Sanggar Tabuh Genggong Kutus mengatakan, tampil di Pesta Kesenian Bali merupakan suatu kebanggaan bagi para seniman, termasuk dirinya sendiri. Dijelaskan reka sadana atau pergelaran Genggong Gaya Batuan, menyuguhkan pementasan yang sesuai dengan tema PKB tahun ini. Sanggar Genggong Kutus menampilkan tabuh klasik Genggong Tiga Sungsang, yakni tabuh telu, tabuh tangis, dan sekar sungsang. Selain itu disuguhkan pula tarian sisian bunga sebagai tari pembukaan, tari bebek putih jambul, tari petang bulan, tabuh kreasi baru dengan judul ampuhan, tari onang ocing, dan ditutup dengan drama tari Genggong klasik Gaya Batuan, yakni tari godogan. Pementasan ini melibatkan kurang lebih 60 orang, baik dari penabuh, penari, dan gerong. Pementasan dalam kesempatan ini PKB Pesaksenian Bali di tahun 2023 tetap yang mengambil tema sesuai tema yang ada dari tema PKB itu sendiri dan juga dia sisipkan juga salah satu instrumental baru yang tetap berkebrak dengan ciri khas Genggong Batuan yaitu salah satunya tabuh kreasi yang diberi judul Ampuhan yaitu Ampuhan dalam hal ini yang berarti gelombang atau ombak. Ya sesuatu kebanggaan juga bagi kami untuk saya sendiri juga selaku pimpinan dari sangar. Yang mau kutus untuk mengajak anak-anak muda untuk menampilkan di ajang yang sangat bergensi seperti PKB Pesaksenian Bali Niki karena mereka di tempat-tempat lain juga sudah beberapa tempat mereka pentas juga di beberapa festival tapi bagi kami juga PKB juga menjadi ajang promosi juga ke dunia internasional untuk khususnya memperkenalkan alat musik Genggong Gaya Batuan yang ada di desa kami. Genggong Gaya Batuan memiliki ciri khas pada kekotekan atau cecandetannya yakni kekotekan angklung di hampir setiap melodi yang dimainkan. Pada kesempatan ini Suide berharap keberadaan Genggong di Bali khususnya Genggong Gaya Batuan tetap eksis. Selain itu sangar Genggong kutus yang dimiliki terus melakukan regenerasi agar keberadaan kesenian Genggong Gaya Batuan terus berkelanjutan dari generasi ke generasi seperti angkat 8 yang tidak berujung dan berakhir.